Review Honda WR-V Simak video ini sebelum membeli Honda WR-V Jumpa lagi sahabar kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat Stay tuned Honda WR-V 2023 menjadi jawaban dari PT Honda Prospect Motor Untuk masuk ke segmen small SUV yang semakin banyak diminati di Indonesia Diperkenalkan khusus untuk konsumen tanah air WR-V akhirnya debut world premiere pertama pada hari Rabu, tanggal 2 November tahun 2022 Mobil ini dibuat khusus untuk pasar Indonesia Termasuk dengan melakukan pengetesan di berbagai kondisi jalan di tanah air Dan Honda menyebutkan bahwa hal ini dilakukan demi mendapatkan mobil yang pas bagi konsumen Indonesia Pengembangannya sudah dikerjakan sejak 5 tahun yang lalu dan sempat terhenti akibat pandemi Sebanyak 1.700 unit dipersiapkan untuk dikirim ke pelanggan di tahun 2022 Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap mengenai apa saja yang ditawarkan oleh SUV terbaru Honda ini Simak review Honda WR-V 2023 terlengkap di bawah ini Terima kasih telah menonton! Eksterior Honda WR-V 2023 Kesan stylish langsung terasa ketika melihat bagian luar WR-V, apalagi dengan grille yang lebar serta tampang sporty membuatnya pas untuk diajak berkendara di dalam kota. Fas Cia depan memperlihatkan bahasa desain yang sama dengan model terbaru Honda, semisal Honda City Hatchback yang dirilis tahun lalu, desain lampu depan LED dengan aksen C terasa dari belahan DRL LED. Menariknya, lampu kabut atau fog lamp juga mendapatkan LED untuk menambah visibilitas berkendara di kalah hujan dan ada saluran udara di bagian bawah lengkap dengan pelindung boom per depan. Perpaduan warna hitam dan silver serta eksterior merah membuatnya terkesan atraktif. Kesan menawan tak ketinggalan bisa dilihat pada bagian samping, di mana mobil ini menyeratkan tampilan elegan non-sporty dengan guratan yang tegas. Ada dua pilihan tipe velg, di mana velg 16 inci untuk tipe E diambil langsung dari BRV, sedang tipe RS menggunakan velg 17 inci 2 ton yang menawan. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.5 meter dan radius putar 5 meter dan ground clearance 220 mm yang dimiliki WRV merupakan yang tertinggi di kelasnya, sehingga membuat mobil ini tetap tangguh untuk dibawa berkendara ke berbagai kondisi jalan, termasuk melintasi genangan air yang menjadi momok menakutkan bagi pengendara Indonesia. Berali ke belakang, sebenarnya tak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan model SUV Honda lainnya, spoiler dan shark fin antenna bisa ditemukan, termasuk weeper yang akan membantu ketika berkendara saat hujan, termasuk bumper yang sudah dilengkapi dengan pelindung serta reflektor. Interior Honda WR-V 2023 Keunggulan bagian interior Honda WR-V 2023 dari Honda adalah ruang kabin yang kedap untuk kenyamanan yang lebih baik, termasuk dengan mengurangi road noise dan suara mesin yang terkadang masuk ke dalam kabin. Ada insulator yang dipasang di berbagai area kabin, seperti dashboard dan fender. Bagian dashboard yang menawan menambah kesan elegan dan stylish ketika masuk ke dalam kabin, tak jauh berbeda dengan model Honda lainnya, WR-V menyediakan layar sentuh 7.0 inci. Fitur hiburan termasuk pemutar radio AM-FM, pemutar video, hands-free telepon, dan konektivitas smartphone. Tipe RS sudah mendapatkan kluster instrumen interaktif 4.2 inci TFT yang menawarkan grafik animasi baru. Terima kasih telah menonton! Ada shift knob dengan pelapis kulit pada konsol tengah, lengkap dengan tube holder serta kompartemen penyimpanan, sayang WR-V masih belum menawarkan wireless charging seperti yang ditemukan pada Kia Sonnet. Tampilan setir juga tak banyak berubah dibandingkan model Honda lainnya, Masih dengan tipe setir palang 3 yang khas, dipenuhi dengan tombol multifungsi di bagian dalam untuk mempermudah akses ke berbagai fitur di dalam kabin, seperti telepon hands-free dan volume audio. Duduk di depan setir, WR-V menghadirkan kenyamanan berkendara gaya SUV dengan posisi duduk yang tinggi, memberikan visibilitas yang lebih baik bagi pengemudi. Ground clearance yang lebih tinggi juga berfungsi untuk meningkatkan daya pandang ke depan ketika mengendarai mobil ini. Kenyamanan di dalam kabin cukup baik dengan ruang kaki dan ruang kepala yang lega. Sebagai pembeda, WR-V tipe E hanya menawarkan pelapis kain atau fabrik, sementara kursi WR-V RS sudah mendapatkan pelapis kulit dengan jahitan merah yang membuatnya terasa lebih sporty. Selain ruang bagasi belakang yang luas, mencapai 380 liter, pengguna bisa menambah kompartemen dengan menidurkan bangku baris kedua dengan pengaturan 60 banding 40. WR-V juga menawarkan kompartemen penyimpanan yang tersebar di dalam kabin, serta power outlet yang bisa ditemukan pada bangku baris pertama dan kedua. Terima kasih telah menonton! 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 Fitur Honda WR-V 2023 Beragam fitur Honda WR-V 2023 membuatnya tak kalah mentereng dibandingkan pesaingnya, bahkan tipe terendah sudah mendapatkan fitur Remote Engine Start dan One Push Ignition System. Bedanya, tipe E masih dibekali kluster instrumen mid dan 4 speaker, sementara tipe RS mendapatkan 4,2 TFT display serta sistem 6 speaker. Khusus untuk fitur keselamatan, WR-V dilengkapi dengan sistem 6 airbag, Vehicle Stability Assist, serta fitur Heal Start Assist. Semua tipe WR-V juga sudah dilindungi oleh rangka GCON plus ACE with Side Impact Beam guna mencegah cedera serius ketika terjadi tabrakan. Sementara untuk sistem keamanan WR-V termasuk Walk-Away Auto-Lock, di mana mobil akan terkunci sendiri ketika pemilik mobil yang membawa kunci menjauh dari mobil. Selain itu ada pula sistem alarm, immobilizer, dan rear seat reminder. Yang membuat WR-V semakin menawan adalah mobil ini sudah mendapatkan fitur Honda Sensing, rangkaian sistem keselamatan canggih yang sudah ditawarkan Honda pada mobil premiumnya di Indonesia. Fitur Honda Sensing milik WR-V meliputi, collision mitigation braking system, land keeping assist system, road departure mitigation system, adaptive cruise control, lead car departure notification system, dan auto high beam. Semua fitur ini menghasilkan rasa nyaman dan aman ketika berkendara, sayangnya baru tipe tertinggi yang ditawarkan dengan fitur ini, kemungkinan besar untuk memangkas harga agar tak terlalu tinggi. Keseluruhan tipe mesin yang dipasarkan di Indonesia sama-sama menggendong mesin 1.5 LDOHC-IV-TEC yang sudah dilengkapi dengan teknologi drive-by-wire milik Honda, teknologi terbaru ini disebut menawarkan performa yang lebih baik di jalanan. Tenaga yang ditawarkan mencapai 121 PS pada 6.600 revolusi per menit, serta didukung torsi puncak 145 Nm pada putaran 4.300 revolusi per menit. Honda pun membanggakan WR-V sebagai mobil dengan tenaga terbesar dibandingkan dengan model lain di segmen ini. Dipadukan dengan transmisi CVT, satu-satunya jenis transmisi yang digunakan pada mobil ini. Namun peningkatan teknologi menggunakan sistem G-Design Shift D-Claim menghasilkan efisiensi bahan bakar 4% lebih baik dibandingkan transmisi CVT sebelumnya. Penggunaan transmisi CVT disebut menghasilkan rasa berkendara yang menyenangkan. Peningkatan handling disebut memberikan rasa fun-to-drive yang khas dari mobil Honda, apalagi didukung dengan sistem suspensi Mach-Versen Struth di depan dan H-Torsion Beam di belakang. Daftar harga Honda WR-V 2023 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, WR-V dipasarkan dengan 3 varian berbeda, di mana varian tertinggi semakin lengkap dengan fitur Honda Sensing dan tentunya harga yang lebih tinggi. Harga Honda WR-V 2023 sendiri dimulai dari Rp 271,9 jutaan, sedangkan tipe WR-V RS Honda Sensing dibanderol Rp 309,9 jutaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!